Apakah pekerjaan seperti sopir bus membatalkan puasanya mengingat ia sering berpergian jauh? Bus membatalkan puasanya, maksudnya begini kali ya, bukan membatalkan puasa kalau dia berpergian membawa bus, sopir bus, tidak membatalkan. Tapi maksudnya ini mungkin begini, apakah pekerjaan seperti seorang bus sopir bisa dia membatalkan puasanya karena dia berpergian begitu? Pada asalnya iya, kan dia sebagai orang yang musyapir, pertanyaannya kan merepotkan dia itu nanti. Kenapa merepotkan? Karena di luar Ramadan kan dia harus mengkodoh, dan nanti sopir lagi dia. Nah, makanya kan lebih baik dia kok bupuasa saja. Dan saya yakin kalau hanya sopir, ini kan tidak terlalu, apa ya, tidak butuh tenaga yang kuat gitu kan. Hanya duduk, tapi butuh konsentrasi, butuh kehati-hatian, ya. Tapi kalau dibutuhkan makan yang banyak, Pak Ustadz, enggak juga. Sopir itu kadang-kadang sedikitnya makan, karena memang tenaga yang dikeluarkannya enggak terlalu berat ya. Hanya setang ya, rem segala macam. Tidak seperti orang yang macul di sawah, atau macul di ladang, atau tukang muat, yang memang keringat jagung, apa segala, tidak kan. Saya, apalagi supir bus sekarang yang sudah mewah ya. Bus yang, ya, yang asik lah, yang kita sejuk di dalam. Asiknya banyak, suasananya tenang, dan sebagainya, ya. Jadi, pada asalnya betul bahwa dia kan musyapir, Pak Ustadz. Iya, betul. Dia orang yang musyapir boleh rusak, diberi keringan. Pertanyaannya, di Ramadan supir enggak dia? Supir juga, kan. Wajib enggak mengkodohnya? Kan wajib dia mengkodohnya sebelum Ramadan yang lain datang. Beli baik, dia melaksanakan puasa saja di luar Ramadan ini. Kenapa? Karena profesi dia sebagai supir akan ada lagi nanti kan di luar Ramadan. Ah, begitu. Makanya, lebih baik di Ramadan dilakukan, dan keutamanya banyak tentunya. Kalau dilakukan puasa di luar Ramadan, ya. Makanya kita katakan bahwa kepada para supir bus, apalagi bus-bus hari ini, ya. Ya, memang nyamanlah kita di dalam. Enggak ada merasakan kita lelah, enggak ada juga lapar. Ya, mungkin haus-pausat karena mungkin AC ya. Oke, haus. Kan haus berapa jam lah, ya. Tidak lama. Jadi, oleh karena itu, ya pada asalnya tetap kita katakan boleh. Tapi, kalau itulah yang menjadi pekerjaan rutinitas dia memang, sebagai profesi dia, kapan dia nanti bisa mengkodohnya? Karena di luar Ramadan juga supir juga dia, kan gitu. Maka kita katakan lebih baik dikerjakan saja, supaya ini tidak memperatkan dia, dan tidak merepotkan dirinya nanti di luar Ramadan. Dan, saya, pengalaman saya beberapa kali saya sapar waktu Ramadan, ya. Supir itu puasa semua kok. Jarang yang tidak puasa, kecuali yang kapirlah, ya. Yang muslim-muslim itu semua puasa. Karena memang, apa ya, enak, enggak ada masalah, ya. Kalau apalagi dengan bus-bus sekarang.